Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantara info dan kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan calon tanaman cabai Hai ini dia lahannya kali ini kita akan mempraktekan cara pemupukan dengan sistem tugar setelah mulsa terpasang Hai jadi untuk tanaman cabai ini kita gunakan mul saya ini plastik musa yang sudah kita lubangi dengan jarak yang sudah kita tentukan mungkin untuk jarak untuk bagaimana pembuatan bedengan dan yang lain-lain nanti saya tuliskan linknya di bawah sudah pernah saya review kan di lahan yang lainnya dalam proses pengolahannya untuk kali ini kita akan mempraktekan cara pemupukan tugar Hai jadi ini kita lakukan pemupukan biasanya kan pada saat pembentukan bedengan tapi ini kita lakukan setelah bedengan jadi setelah kita mulsa dan baru kita lakukan pemupukan media pupuk yang kita gunakan kali ini kita menggunakan pupuk organik yaitu dari kotoran pembentukan kambing ini dia yang kita gunakan namanya pupuk serintil ya ini sudah kita fermentasi Hai ini pengalaman ya Jadi kalau kita lakukan pemupukan itu lebih baik yang sudah benar-benar jadi pupuknya bahwa tidak mengganggu ataupun menimbulkan beberapa penyakit dan kendala ini dia kita lihat dulu menambah pengetahuan ya tentang pupuk namanya pupuk serintil disini ya ini dari kotoran kambing ini telah di fermentasi secara optimal nah ini dia ini mengandung beberapa kandungan ya yang kita bisa tidak perlu lagi mencampurnya atau menambahkannya lagi ini tinggal pakai Hai dada asam umatnya ini udah ada trikoderma harus yanum ini trikoderma ini jamur ya tapi jamur yang bagus atau jamur yang positif Hai jamur yang menguntungkan ini sebagai pengendali layu fosarium jadi jamur ini hidup di dalam tanah ketika sudah kita masukkan pupuk ini ke tanah dan dia melindungi dari jamur-jamur negatif jadi istilahnya menyerang jamur-jamur negatif yang datang sehingga tanaman tidak mudah terkena jamur-jamur yang negatif seperti jamur-jamur yang menyebabkan layu fosarium ada lagi ini metasium anisopilas ini pengendali uret ya ini hama-hama di dalam tanah Hai jadikan kadang di dalam tanah itu ada uret ada orang-orang ada juga gasir disini jangkrik seperti itu ini pengendalinya jadi menekan populasi adanya uret dan serangga-serangga lain bahkan menghilangkannya karena adanya kandungan ini sehingga bibit daripada tanaman cabai ataupun akar-akar dari tanaman cabai itu tidak mudah untuk dimakan ataupun diserang oleh hama-hama serangga tersebut ini dia pupuk yang biasa kita gunakan jadi ini tinggal pakai sudah lengkap tidak perlu kita bikin dari awal dengan campuran-campuran yang bermacam-macam ini tinggal pakai ini yang sudah kita buka yaitu ini karungnya itu ada dalamnya ada plastiknya ya jadi di dalam karung ini ada plastik yang membungkus rapat sehingga lebih dalam pengemasan ataupun penyimpanannya lebih aman tidak mudah saya tidak bocor sehingga mengganggu kualitas daripada pupuk tersebut sehingga pada saat kita pakai kualitasnya masih tetap terjaga ini dia pupuknya ya ini kan sudah ada kandungan-kandungannya ya kalau saya biasanya saya gunakan alat seperti ini berupa centong agar tidak memegang langsung ya karena memegang langsung karena ada kandung-kandungannya serangga obat serangga tadi obat urat dan juga jamur tadi jadi agar meminimalisir kita terkontaminasi ini walaupun memang kita dorit tangan ya setelah ini tapi agar meminimalisir kita juga gunakan alat ini dan ini juga mempraktiskan agar bisa maksimal masuk ke lubang nantinya saya gunakan ini saya gunakan ember juga ini untuk membawanya untuk pelubangannya biasanya kita gunakan tugar ya kalau disini namanya ini cuman dari kayu ya ini dari kayu yang kita agak runcing bagian depannya lalu kita tekan dengan kedua tangan sehingga membentuk lubang ini kedalamnya sekitar 20 cm ya kalau biasanya saya 20 cm kedalamannya kita lihat ini yang belum kita tugar setelah ini yang sudah kita tugar nah ini bagian sini sudah kita tugar semua ini dan bagian sini ini belum nah itu tanahnya masih datar yang sini sudah berlubang jadi kita tugar caranya tinggal menancapnya seperti ini sampai kedalaman yang kita inginkan nah ini kalau saya biasanya 20 cm sekitar segitu lalu setelah itu setelah kita tugar ataupun kita bentuk lubang itu baru kita masukkan nah ini fungsi kita gunakan ember seperti ini kita lebih mudah membawanya lalu kita masukkan nah seperti itu nah ini meminimalisir adanya tumpahan sehingga masuk semua ini alat yang cukup efektif ya bagi petani walaupun ini sebenarnya buat nasi ya kita ambil lagi kita ambil lagi kita masukkan lagi nah pasti ada yang tidak masuk seperti ini kita tinggal masukkan seperti ini serba guna alatnya ini tapi ini dipisahkan ya jangan sampai nanti dibuat untuk ambil nasi karena ini khusus ya buat di lahan di kebun ataupun di kebun yang dibuat nasi naik sendiri jangan tercampur nah seperti ini cukup cepat ya alat sederhana tapi cukup cepat kalau saya biasanya satu centong segini satu lubang jika ini yang sudah kita kasih pupuk semuanya ini nah ini sudah kita kasih pupuk yang ini baru sampai situ tadi kan yang sebelah sini belum kita lubangi dan belum kita kasih pupuk juga mungkin seperti itu dulu ya review kali ini review singkat praktek cara pemupukan dengan sistem tugar dengan alat yang sederhana dengan pupuk yang sudah lengkap tinggal memakai seperti itu terima kasih silahkan lihat-lihat video yang lain di channel youtube ismanto info mengenai pertanian ataupun mengenai yang lainnya jangan lupa like and subscribe channel youtube ismanto info terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati